Emiten Rokok PT Wismilak Inti Makmur Terbuka, WIIM, bakal menggenjot penjualan dengan memperluas jaringan ekspansi baik dalam negeri hingga domestik. Sekretaris Perusahaan Wismilak Surjanto Yasa Putera melaporkan hingga 31 Agustus 2022, perseroan telah membukukan penjualan konsolidasi sebesar Rp2,32 triliun. Sedangkan pada tahun sebelumnya di periode yang sama, WIIM meraup pendapatan bersih sebesar Rp1,66 triliun per Agustus tahun 2021. Artinya penjualan Wismilak tumbuh 39,9 persen. Sedangkan laba bersih perusahaan mencapai Rp138,5 miliar atau mengalami kenaikan 50,1 persen di periode yang sama 2021. Jelas dia dalam keterangannya, Rabu tanggal 21 September tahun 2022. Dia juga melaporkan pertumbuhan produk WIIM di segmen sigaret kretek mesin SKM sampai Agustus tahun 2022 ini. Juga mengalami kenaikan sebesar 52,7 persen secara tahunan. Kedepannya, perseroan bakal terus melakukan penetrasi di berbagai channel. Salah satunya dengan menjaring pasar ekspor. Kendati begitu. Surjanto bilang Wismilak masih akan terus fokus untuk meningkatkan penjualan di pasar domestik sambil menyusun strategi ekspor. Fokus kami untuk ekspor saat ini adalah untuk produk filter rokok atau filter rot, kata dia. Kalau mengacu pada laporan keuangan WIIM periode semester 1 tahun 2022, porsi ekspor perseroan masih berkontribusi sebesar 0,96 persen dari penjualan 1,63 triliun rupiah. Per Juni tahun 2022, penjualan bersih Wismilak dari sisi ekspor sebesar 15,58 miliar rupiah. Nilai itu masih lebih rendah dari Rp19,27 miliar di Juni tahun 2021.